Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Raja Kisro Persia merobek surat Nabi Begini nasib kekuasaannya Kisro Persia merobek surat dakwah Nabi Muhammad SAW Tak lama setelah itu kekuasaannya pun terkoyak Dakwah Rasulullah Muhammad SAW ke luar negeri Dengan mengirimkan surat kepada Raja-Raja untuk mengenalkan Islam Dan mengajak menganut agama ini Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah setelah perjanjian Hudaibiyah Raja-Raja yang dikirimi surat seperti Heraklius Penguasa Romawi di Syam Mukaukis di Iskandaria, Mesir Kisro Persia, Munzir bin Sawa Raja Bahrain, Haudzah Al-Hanafi Penguasa Yamamah, Raja Oman Al-Haris Al-Himyari, Raja Yaman Al-Haris Al-Ghazani, pemimpin kaum Ghazan Hingga ke Najasi di Habasyah, Afrika Sebagai kelaziman surat menyurat resmi negara Nabi Muhammad membuat cincin stempel sebagai tanda orisinalitas surat itu Stempel itu berbunyi Muhammad Rasulullah Para penguasa negara merespon surat Nabi Muhammad beragam sikap Ada yang menghormati dengan mengirim surat balasan sebagai tanda persahabatan Ada yang menghina dan ada yang marah dengan membunuh utusan Nabi SAW yang mengantarkan surat itu Salah satu kisah adalah surat Rasulullah kepada Kisro Persia Khosrau II bin Hurmus Dari dinasti Sasaniyah sekitar tahun 628 Masehi Putusan yang mengantar Abdullah bin Huzafa As-Sahmi Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam bukunya Siroh Nabawiyah Menceritakan di masa Kisro Di masa itu Kisro Persia sedang berperang dengan Heraklius dari Romawi yang berlangsung 6 tahun Posisi Persia terdesak karena wilayah perbatasannya dikuasai Romawi Pikiran Khosrau II sedang kalut menghadapi kekalahan ini Pamornya gian menurun di mata pasukan dan rakyatnya Dalam situasi politik seperti itu Kisro Persia menerima surat Nabi Muhammad Isi surat Nabi itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisro Raja Persia Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Beriman kepada Allah dan utusannya Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Tiada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan utusannya Aku menyeru Tuhan dengan suruhan Islam Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia Untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup Dan orang yang membenarkan perkataan atas orang-orang kafir Masuklah Islam niscaya Tuhan akan selamat Namun jika Tuhan menolak Maka dosa orang-orang majusi ada di pundak Tuhan Membaca surat itu Kisro marah Dan merobek-robek surat itu sambil berkata Seorang Buddha yang hina dari rakyatku Menulis namanya sebelum aku berkuasa Utusan Nabi pulang ke Madinah dan melaporkan sikap dan perkataan Kisro Persia itu Mendengar laporan itu Rasulullah berkata Allah akan mengoyak kerajaannya Di istana Persia setelah merobek surat Nabi Kisro II mengirim utusan kepada wali negeri Yaman Baden Yaman di zaman itu masuk kekuasaan Persia Dia memerintahkan Baden mengirim utusan untuk Nabi Muhammad Kirim utusan untuk menemui orang dari Hijaz itu Lalu bawalah dia kepadaku perintah Kisro Dua utusan wali negeri Yaman mengunjungi Rasulullah di Madinah Utusan ini dijadwalkan bertemu Nabi esok hari setelah kedatangannya Ketika utusan ini menghadap Nabi memberitahukan ada kudeta terhadap Kisro dan Raja itu terbunuh Utusan itu kaget mendengarnya Apakah Tuhan sadar atas apa yang Anda katakan? Kata utusan itu Sebenarnya kami datang untuk memberi peringatan Sekarang apa Tuhan mau Dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin bagi kaumnya Sambung Nabi Kedua utusan itu lalu pulang dan melaporkan pertemuannya Dengan Nabi kepada wali negeri badan Tak berselang lama datang utusan dari ibu kota Parsi Mengirim surat pemberitahuan bahwa putra mahkota Siruyah Yang bergelar Kobat Dua Telah naik tahta Koserau Dua Telah mati Dalam surat itu Kisro baru Siruyah Memerintahkan kepada wali negeri badan Untuk mengawasi Nabi Awasilah orang yang sudah dikirimi surat oleh ayahku itu Dan jangan menyerangnya sebelum ada perintah dariku Tentu saja surat dari ibu kota itu mengagetkan badan dan para pejabat Apa yang terjadi ternyata sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Mereka menjadi simpati kepada Nabi dan kelak kemudian masuk Islam Pergantian kekuasaan di Persia terjadi karena kudeta putra mahkota Siruyah Kepada ayahnya yang didukung Panglima Peros Koserau Dua pamurnya makin turun setelah beberapa wilayah dicaplok Romawi Raja ini juga mengidap halusinasi sehingga dianggap gila Kasrauda ditangkap dan dipenjara Putra mahkota naik tahta Kemudian Raja diasingkan ke sebuah daerah dalam pengawasan pejabat bernama Marasvan Saat dalam pengasingan itulah dirancang pembunuhan Kisro Itulah kisah Raja Kisro Persia merupik surat Nabi Dan lengser dari kekuasaan sebagai raja yang dikulikan oleh anaknya sendiri Wallahu'a'lam bisawab semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!